Intro Selamat pagi salam sejahtera Berita terkini dibatik daripada MalaysiaKini.com Bekas Menteri Besar mengaku tak salah Terima uang haram RM1.06 juta Bekas Menteri Besar perilis Azlan Man dihadapkan ke mahkamah Untuk kali kedua dalam tempoh 3 hari Kali ini Pertubuhannya di mahkamah Syesen di Kuala Lumpur adalah Berhubung penggubahan uang haram Membabitkan RM1.06 juta Azlan yang berumur 64 tahun Bagaimanapun mengaku tidak bersalah Sejurus pertuduhan dibacakan Jurubahasa dihadapan hakim Azura Alwi Faham yaitu pertuduhan Dan tidak bersalah katanya Dia kemudiannya memohon Supaya dibicarakan atas 5 pertuduhan Penggubahan uang haram itu Yang membabitkan RM1.056.675.25 Kesalahan itu didakwa melibatkan Dua syarikat yaitu Seri Kedawang Travel and Tour Sendirian Berhad Dan Aidil Travel and Tour Sendirian Berhad Yang didakwa berlaku antara 19 Februari 2014 dan Desember 2017 Penggubahan uang haram Ialah kesalahan menyembunyikan asal usul Yang diperolehi secara haram itu Lazimnya melalui pemindahan yang Melibatkan bank asing Atau perniagaan yang sah Dua hari lalu Azlan didakwa di Mahkamah Syasin Kangar Atas 5 pertuduhan Membuat tuntutan palsu perjalanan Keluar negara berjumlah RM 1.185 juta Dari 2013 hingga 2017 Ketika menjadi Menteri Besar Perilis Azlan adalah Adun Pauh Bermula hingga 2018 Sebelum memenangi Kerusi Dun Bintong Dari 2018 hingga tahun lalu Apabila dia ditewaskan Pada pilihan rakyat umum ke-15 Dia menjadi Menteri Besar Perilis Dari 2013 ke 2012 Dia juga gagal mempertahankan Jawatan Ketua Amno Bahagian Kangar Pada pemilihan parti itu Baru-baru ini